Intro Sobat subur, ini sawahnya Pak Purwono, petani kampung Pujo Basuki. Ini Pak Purwono dengan cucunya baru melihat hendang-hendang sawahnya. Nanti kita akan bincang dengan Pak Purwono kegiatan apa yang dilakukan hari ini. Assalamualaikum Pak Purwono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana pagi ini? Kondisi sawahnya gimana nih? Iya, selesai Bapak lihat ini lah ya. Kita masih juga dalam keperhatinan petani. Tapi Alhamdulillah, seperti yang tahun kemarin. Tahun kemarin itu nggak seperti ini Pak, terusan. Jadi musim ini bagus ini? Ini ya Alhamdulillah termasuk bagus lah. Ini padinya udah umur berapa ini Pak Purwono? Kita tanam tanggal 20 dulu itu ya. 20 Desember, berarti ya sekitar 9 lebih 40-an hari lah ya. 40 hari ya. Jadi kalau padi 40 hari ini disebut apa ini Pak Purwono? Ini kalau sekitar petani di sini biasanya luar Jawa akan mapak gitu. Oh mapak ya? Iya mapak. Mapak itu maksudnya itu menyambut untuk apa? Menyambut kehamilan. Kehamilan. Jadi sebentar lagi ini ada calon buahnya ya? Iya. Umur berapa biasanya Pak Purwono kalau udah keluar calon buahnya itu? Nah itu nanti umur 60 hari. Iya 60 hari. 60 hari baru? Sudah kelihatan ini. Apa? Bundengnya udah merata. Bundengnya udah merata. Bundengnya udah merata ya? Nggak merata, bukul belum merata. Oh belum merata, tapi sudah merata calon buahnya. Bundengnya udah merata gitu. Nanti sekitar ya mungkin umur-umur 85 atau 90 itu 70. 70 hari? 70 hari itu sudah merata. Biah gitu ya. Jadi ini kesalah sama pecucung ya? Iya kebetulan pecucungnya ikut. Dari kemarin tuh nangis aja udah minta. Jadi pengen ikut membahkongnya ke sawah ya? Hmm, hari kepeting, hari keong. Dapet kepeting sama keong hari ini? Dapet berapa Dek? Kepetingnya? Sini dong. Sini dong. Dapet sendiri kok. Dapet berapa Dek? Kepetingnya? Dapet berapa ya? Dapet mana? Dapet berapa? Lima? Oh. Kepiting sama apa Dapet? Sama apa? Sama apa? Keong. Keongnya dapet banyak. Oh. Mau di apa? Mau di sayur? Mau di masak? Mau di taruh kolam. Oh mau di taruh di kolam. Mau di pelihara ya? Jadi ini suasananya cukup asri ya Pak Pur ya? Iya. Jadi ke sawah sama cucung. Ini posisinya apa? Meliar sawah ya? Endang-endang ya? Iya, endang-endang lah ya. Ada hamanya enggak gitu kan? Jadi kemarin kan habis lima hari kemarin enggak tak seprot. Jadi kelihatannya sudah ya ada hasilnya lah. Kalau musim lalu kan banyak serangan sama tikus Pak Pur ya? Ya, tikusnya masih. Cuman kalau sekarang? Udah enggak terlalu ya? Iya, enggak seperti kemarin. Nah, satu dua masih ada. Iya, ini padinya juga bagus ini pertumbuhannya Pak Pur ya? Ya, Alhamdulillah. Iya. Jadi harapannya gimana nih panen kita sekarang ini? Iya, harapannya maksimal ya. Maksimal ya? Seperti yang kita lihat. Dan doa kita semua mudah-mudahan bisa tebus. Kalau padinya seperti ini, paling tidak seperempat itu bisa satu setengah ton lah ya. Biasanya seperti itu lah. Mudah-mudahan harganya juga bagus Pak Pur ya? Iya. Harapan kita petani. Harga padinya bagus. Harga pupuknya jangan terlalu mahal. Dan mudah dicari ya? Kita kurang perhatian dari pihak, ya semua pihak lah. Iya. Kurang perhatian. Mungkin dari pihak pemerintah ya, dari pihak distribusi, distributor. Kita menyadari, kalau di negara memang masih seperti ini ya, maklumlah kita maklum. Cuma, ya mbok ya, kalau petani itu dilebihkanlah beratiannya. Karena apa? Petani itu, kalau saya bilang sokoguru loh Pak ya. Iya. Kita bisa hidup itu dari petani loh makan itu. Jadi orang kota itu kalau nggak ada petani nggak bisa makan nasi ya Pak Pur ya? Iya lah. Kalau mogok petani sedulisnya mau makan apa gitu? Jadi mudah-mudahan semua pihak apa, saling peduli lah dan memperhatikan kondisi kita di pedesaan ini Pak Pur ya? Iya. Ada lagi mungkin Pak Pur yang mau disampaikan? Iya, saya kira itu tadilah Pak ya. Karena memang kondisi dan situasi kalau kami melihat, karena sekarang kan jaman-jaman digital ya. Jadi medsos itu kan, kita sering lihat itu. Jadi ya prihatin lah, mau apa itu, ikut-ikutan seperti orang-orang yang ambisi itu, kayaknya janganlah ya. Jadi kita berdoa aja, mudah-mudahan semua masalah di negara kita tetap selesai dan petani akan mendapatkan perhatian yang khusus, yang lebih seperti itu aja. Oke. Makasih Pak Pur, mudah-mudahan panen kita melimpah dan barokah nih panen sekali ini ya. Amin. Demikian Sobat Subur, konten saya hari ini, ini cucuknya Pak Pur sedang bermain nih setelah ikut di sawah, bermain air. Demikianlah kecerahan kami di desa. Mudah-mudahan video ini dapat menginspirasi dan bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih. Sobat Subur, ini keceriaan Mas Gibran. Berkesempatan bermain di sawah bersama bahkungnya. Jadi nampaknya Mas Gibran ini masih kepengen main di sawah sebetul-sebetul di ajak pulang masih belum mau. Inilah salah satu kesenangan di masa anak-anak. Jadi memang kalau di masa anak-anak, kalau kita bermain di air, itu memang tidak ingin ke darah tersebut. Jadi kalau kita sudah di air, senang dengan kondisi seperti itu. Jadi mengingatkan kita pada saat masih kecil, Sobat Subur. Nah, inilah kesenangan yang tidak akan terulang di masa kecil. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih. Selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.